Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel arti kuno kreatif ya kali ini kita akan memanfaatkan barang bekas lagi nih saya punya satu dua kemasan odol yang sudah kosong nah ini teman-teman ini kemasan odol yang kosong langsung saja kita akan buat menjadi alat yang sangat berguna nah seperti ini kita potong bagian bawah kemudian kita ambil sekitar 10 cm kita potong disini ya kita bersihkan kita akan bersihkan bagian dalam dari kemasan odol ini karena disini masih ada sisa-sisa odolnya seperti ini kita lihat dari sini masih banyak sisa odol sekarang kita akan bersihkan nah setelah dibersihkan teman-teman hasilnya seperti ini di bagian dalamnya aluminium aluminium ini tidak mudah terbakar teman-teman langsung saja kita akan lilitkan kita akan lilitkan bagian dari aluminium aluminium ini ke lilin nah seperti ini kita lilitkan di bagian atas dari lilin yang fungsinya akan membuat lilin jadi super super awet nah seperti ini teman-teman kita kita lilitkan dengan kuat seperti ini jadi teman-teman bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi daripada menjadi sampah lebih baik kita pergunakan jadi barang yang berguna nah seperti ini setelah dipotong kita selanjutnya akan merekatkan menggunakan lem nah disini saya menggunakan lem super glue seperti ini atau teman-teman juga bisa menggunakan eh isolasi atau lakban tergantung apa yang teman-teman miliki nah seperti ini nah setelah merekat sempurna hasilnya akan seperti ini teman-teman ini eh sudah rapat dengan link dan kita akan coba kita akan tes apakah alat yang kita buat sekarang ini betul-betul berhasil atau tidak nah selanjutnya kita siapkan stopwatch nah disini saya akan mengatur waktunya dan kita akan nyalakan lilinnya kita akan nyalakan lilinnya kita akan lihat apakah benar-benar alat yang kita buat ini bisa membuat lilin jadi super awet nah teman-teman bisa lihat karena video sangat panjang jadi saya percepat nah agar tidak memakan durasi yang lama nah kita lihat di menit kelima sudah mulai ada perbedaan menit ketujuh sangat jauh berbeda teman-teman nah kita lihat ini di menit ke-8 menit ke-9 ini perbedaannya sudah cukup jauh teman-teman nah seperti ini coba teman-teman bayangkan jika beberapa menit kedepan lagi eh lilin yang tanpa balutan dari kemasan ini masan odol akan sangat cepat eh terbakar atau habis dibanding dengan lilin yang memiliki balutan odol nah seperti ini jadi artinya alat yang kita buat berhasil jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.